Intro Episode yang menurut Ana cukup jadi kejutan Kita udah tau nih bakalan muncul satu kamerader baru di episode kali ini Apalagi kalo udah liat preview nya di akhir episode kemarin Eh ternyata ada satu kamerader baru lagi nih Yang kalo kita diskusikan bakal menarik Karena kita bisa menelah bagaimana Saga Geeks ini tuh akan berjalan ke depannya Makanya pagi ini tuh, pagi kemarin tepatnya ya Minggu pagi tuh cukup rame juga tuh ya media sosial sama kemunculan rider baru satu ini Terima kasih juga buat kalian semua yang udah ikut meramaikan di fanpage Karena pastinya udah aneh post juga soal kemunculan rider baru satu ini Jadi langsung saja temen-temen kita bakalan bahas kamerader Geeks episode 22 Bahas singkat dulu dari opening yang ada sedikit perubahan ya Jadi mbak saya ya udah gak ada disitu Udah di blur warna biru seperti itu Dan kalo inget episode kemarin ya soal twist desasternya ya emang keren ya Dan perubahan lainnya ada di Daichi Izuzu Yang sekarang tuh muncul lagi dan ada di Kubu Jamato Bersama si Azuma Jadi yang ada background-background akar-akar Jamato itu si Azuma tuh gak sendirian lagi ya Sekarang ada si Daichi Izuzu Akashi Najisparo Oke jadi untuk bagian desasternya kita sudah tau siapa orangnya ya Yaitu si Neon Kurama Poin plus pertama nih untuk episode ini POVnya itu langsung berpindah ke sisang desasternya Yang dimana kita sebagai penonton ya sudah mengetahui identitasnya Tapi kalo boleh komentar singkat di awal si Neon ngeselin banget di episode ini Ngeselin pak Sangat-sangat mengesalkan ya Jadi di babak selanjutnya dia itu diberikan misi khusus desastar lagi ya Misi desastar Yaitu harus mengganggu para player lain gimana pun caranya ya Gimanapun caranya terserah dia Tapi kalo dipikir-pikir ya susah kan Soalnya kan makin sempit ya tinggal tersisa 3 orang lagi Nah disini itu ada hukumannya Jika si Neon ini ketahuan dia adalah desastar Keinginan dia itu tidak akan bisa terwujud selamanya Nah ini maksudnya membahas jika dia itu ikutan DGP lagi Wish dia itu gak akan bisa kewujud lagi atau hanya di DGP ini aja Sepertinya sih sesuai yang tertulis Selamanya Jadi ya game over itu soal dia yang menginginkan cinta sejati ya Kalo dia ketahuan Cukup berat memang ya Tapi kalo kita telah lagi jadi desastar ini juga kita mendapatkan beberapa privilege juga Salah satunya yang terbesar adalah Gak peduli soal ranking-rankingan dari game Hasil game maksudnya scoring game Ataupun voting-voting audience Selama lu masuk babak final Lu bakal tetep jadi desastar Jadi ya tinggal survive aja gitu lah ke babak final Dan melihat ranking si Neon ini sekarang tuh ada di urutan 2 dan 3 Karena persenannya itu sama dengan Kewa ya 28% Makanya Ana sebut demikian 2 dan 3 Bava juga udah masuk cycle ranking ini sebanyak 7% disitu ya Ini karena andil si Beroba yang memberi dukungan ke dia nih Sebagai sponsor dari para Jamato Dan memutuskan untuk kerjasama dengan Azuma ya Memberi dukungan ke si Azuma Kayaknya di titik ini juga si Azuma baru tau Kalo di GP itu adalah reality rider Aka reality show ya Ternyata tipu-tipu katanya Kan dia ngomong kayak gitu Jadi intensitas jadi semakin menarik Apalagi jika nanti diadakan sesi voting-votingan lagi Karena jika ada yang salah pilih antara impostor atau bukan Ini yang bakal menentukan kemenangan atau kekalahan si desastarnya Paham kan? Nih Ana kasih contoh Andai kata nih Neon itu sama Kewa itu milih aceng sebagai desastar Udah dua suara nih buat si aceng ya Aceng ya udah pasti keluar Misalkan hasil votingnya seperti itu Yaudah Pasti si Neon yang akan jadi desastar Jadi si desastar juga bisa bertaruh atas hasil voting ini gitu Jadi walaupun Kewa nih ya Yang misalkan yang jadi pemenang dari segi scoring Ataupun ratingnya dan segala macem Ya bye-bye itu perdamaian dunia Dan orang-orang yang mati hidup kembali ya Karena bisa dibilang Kewa tinggal berdoaan sama si Neon itu Yaudah si Neon dipastikan menang Bagaimanapun caranya si Kewa itu mengungguli dari segi skor Paham lah ya sampe sini Game dari Design Grand Prix Memang rata-rata itu digelar menyesuaikan keadaan alam ya Akas serangan dari para jamato Eh jamatonya malah kagak nyerang-nyerang disini ya Jadinya pada nganggur itu ya di GPnya ya Sampe sumuri aja itu ikut main kartu sama yang lain Kocak disitu ya Di satu sisi lega dong ya Karena ya warga-warga atau para manusia jadi gak terancam gitu ya Tapi ini buruk juga buat ratingnya di GP yang merupakan acara reality show ya Kasarnya ya mereka itu ya jadi gak ada bahan gitu Sampai ngomel-ngomel ditelepon kan si Cirami ya ke si Archimedal itu Woy jamatonya turunin Malah eh apaan sih gitu Di sisi jamato ternyata mereka ini tuh lagi mempersiapkan pasukan tempur dalam jumlah yang banyak Jadi mungkin bisa dibilang mereka itu menunda aksi mereka itu untuk sekarang nih ya Untuk nge-deploy para jamato dalam jumlah lebih banyak nantinya Kok bisa jamato jadi ada strateginya kayak gini Ini karena pengaruh si Daichi Isuzu Yang udah masuk ke kubu mereka ini Jadi cukup pinter nih si Daichi ini ya Karena udah ada pengalaman juga menjadi player dari si Design Grand Prix Jadi dia udah tau gitu situasi-situasinya tuh kayak gimana gitu Jadi kayak jadi ahli strateginya juga gitu ya di pihak jamato ini Nah sekarang dia itu ada di pihak jamato Yaudah dibuatlah strategi seperti ini Ini cukup pinter menurut Ana Soal ini jadi bisa lebih memunculkan rivalitas yang lebih serius Perihal adu otak Antara si Aceng dan juga si Daichi Jadi dua karakter yang sama-sama pintar nih ya Jadi kan udah beda gitu konteksnya Dan naik jadi lebih serius disini ya Dari kompetitor antara sesama player di DGP Menjadi persaingan DGP dan juga jamato Terus juga disini mewakili juga manusia dan ancaman yang nyata Nah ini dia, keren ya Akhirnya babak selanjutnya Walau tanpa jamato terpaksa diadakan Jadi tema gamenya itu apa? Ucing Sumput Pak Nah disini kita bisa melihat sang game master kita Chirami yang berubah menjadi kamerader Glare Sue ya Jadi udah dikonfirm ya namanya itu Glare 2 Atau Glare Sue Jadi gila ini DX-nya Vision Driver ini bakal GG sih ya Dalam satu belt kita itu bisa berubah jadi 3 kamerader tuh Jadi ya jadi Glare, jadi Geyser, sama si Glare Sue gitu Gak tau masih ada lagi ke depannya atau enggak nih Kayaknya sih masih nambah lagi nih ya Jadi sama seperti Glare, menurut Anda Glare Sue ini gak kalah keren Hampir sama seperti Glare dari segi coloringnya ya Yang dominan di warna merah, ungu, hitam itu Tapi ada penambahan glitch-glitch gitu Di bagian Pizer dan di bagian beberapa armor lainnya lah Keren menurut Anda ya di glitch-glitchnya itu Tapi karena usernya si Chirami Ya kalian lihat sendirilah aksinya ya Tulang lunak Pak Rulenya ya simple disini gamenya Para player harus nangkep si game master ini Terus juga di gamenya juga banyak jebakan Dan para GM rider yang membantu si Chirami Kewa juga disini ya kocak parah Pak Sejak dikasih tau keberuntungan dia itu ternyata lewat sponsor Dia jadi karakter yang apa ya Kayak apes mulu gitu Jadi disini dia tuh kena jebakan mulu ya Yang kocak itu pas meledak Terus sumurinya itu ikutan terbang Terus gak cuman itu aja Kena kulit pisang lah Ke banjur air lah Kena kerangkeng lah Nah yaudah kira-kira seperti itu Untuk gamenya dan pengawalannya Sekarang kita langsung aja bahas Soal gimana aksi neon sang desastar Itu gemes Pengen nampol Bikin geleng-geleng kepala Juga iya Pak Terlalu sembrono dan kurang cantik Ini mainnya ya si Naon ya Terlihat banget di episode ini Banyak banget aksi dia itu Yang blunder bisa dibilang Dari game pertama dia ngasih tau Kewa soal game masternya tuh Kesana 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 ya Kewa kesana Biar sengaja si Kewa itu Kena perangkap lagi Ya ini juga sebenernya sih Untuk memenuhi objektif Atau misi rahasianya dia Jadi percakapan di cafe Juga neon terdengar sangat menyebalkan Pak Kayak anak kecil lagi ngambek Cuman lagi ditanya aja nih ya Atau diinterogasi lah sama si Ace gitu Mungkin panik gitu ya dia si neon ini Jadi langsung nuduh si aceng itu Desastarnya Jadi kayak lu sengaja kan Ngarahin Kewa tuh ke situ gitu Hah ngomong apa sih lu Lu desastarnya gitu Jadi langsung panik gitu ya Dia bereaksi berlebihan Nah gak cuman itu aja Si neon juga mulai nyari dukungan nih Ke si Kewa Tentunya dengan manas-manesin Kewa Biar percaya juga sama dia Kalau aceng itu adalah Desastarnya Jadi karakter baru yang sempet Ana singgung kemarin Juga muncul disini Bernama Kyun Belum terlihat sih Si Kyun ini perannya Sebagai apa Apa sebagai sponsornya neon Apa gimana Seperti yang disinggung Di rumor Sebelumnya kita juga Udah berprediksi Kalau sponsornya neon Yang gak jauh-jauh Dari bapaknya Yaitu si Kosei Kurama Yang kelihatan ya Udah ada beberapa andil ya Termasuk memasukkan si neon ini Ke late game di GP yang waktu itu Tapi kalau dilihat Si Kyun ini Apakah nanti bisa sebagai True love-nya Si neon Ini juga masuk sih menurutannya ya Terlihat si Kyun ini tuh Sangat tau banget gitu Soal si neon Bahkan ngasih beberapa Himbawan juga nih Buat si neon Hati-hati dalam bertindak Kalau gak nanti balik lagi ke lo Kejadian bener Di episode kali ini Anda ya neon beneran jadi gitu ya Atau relationship-nya Ternyata bener sama si orang ini gitu Karena yang membahas soal True love-nya dia gitu Menurut aneh ini pas-pas aja sih Jadi si Kyun ini yang Anda lihat Dia itu tipe pria Yang bisa meredam Keren deman Dan juga keegoisan Seorang wanita Seperti neon Yang masih labil seperti neon Jadi kita lihat dulu aja lah Kedepannya itu Bakalan seperti apa Nah di game terakhir Udah deh Apakah semua penonton Merasakan hal yang sama Seperti aneh Dongkolnya ke neon ini Itu udah memuncat Situasinya kan udah beda gitu ya Sama ronde yang ini Jadi masih main Ucing sumput Tapi dimana neon itu kan Udah terang-terangan Nuduh si aceng gitu Jadi ya udah beda gitu lah Vibe atau si sananya ya Jadi di bagian aceng Mau nembak si GM rider Si neon itu malah Tiba-tiba loncat Ke jalur tembaknya si ace Jadi dia gitu yang kena tembak Nah situasi yang udah dalam Skenario dan Atau direncanakan Sama si neon itu Langsung dimanfaatkan oleh dia Untuk manas-manasin si kewa Sekaligus nuduh si aceng Kalau dia itu beneran Desastarnya Tuh kan Desastarnya dia gitu Jadi karakter kewa yang polos Emang bisa jadi sasaran empuk nih ya Buat main kubu-kubuan Kayak gini Atau manas-manasin kayak gini Tapi secara mengejutkan Kewa jadi makin Gak percaya Sama neon Dan bilang kalau neon itu Desastarnya Di bagian ini langsung Karena juga ngomong Rasain Syukurin Jadi tuduhan Murahan kayak gitu Juga ditanggapi santai aja Sama si aceng ya Jadi gak jadi ikutan panik Apa gimana Udah diem aja si aceng ya Jadi pasti mikir juga gitu Otaknya ya Keren nih MC Pas kewa bilang neon Desastarnya ya Disenyumin doang juga Sama si aceng Lu kan Rasain lu Puas ada juga di bagian itu ya Salut juga lah sama kewa ya Walau memang Apa ya bisa dibilang Sering ditipu sama si aceng Dia itu tetap punya pemikiran Dan analogi tersendiri gitu ya Sebagai salah satu player Entah emang di bagian ini tuh Skrip dari cerita Si neon itu dibikin main Kurang cantik Dan sembrono kayak gini Ada juga kurang tau Padahal bagian mbak saya kemarin Ya menurut anda sih Bagus banget ya Jadi kita tunggu dulu aja Kelanjutannya kayak gimana Apakah memang bener ya Kayak dibikin bego Itu karakter neon disini Ya kita tunggu dulu Cerita kedepannya itu Bakalan kayak gimana ya Udah kayak gini Berasa jadi gak menarik lagi Si menurut anda ya Jadi mending kita tuh Jadi mikir ke depan disini ya Jadi neon tuh udah Blunder banget disini ya Neon misalkan ya udah Pasti tersisih karena ya Perilaku dia nih Di episode ini Jadi nanti tinggal ditunggu Persaingan sehat Di babak final Antara kewa dan juga aceng Menurut anda sih Itu bakal jadi menarik ya Jadi karena udah Sedikit Lost interest gitu ya Di bagian ini Anda juga Jadi langsung Wah udahlah Mikir ke depan aja gitu ya Nanti gimana persaingan Antara si aceng dan kewa Misalkan Kalau mereka berdua Yang akan jadi Duo finalisnya ya Jadi soal ini Soal desastar Soal neon Silahkan kalian kasih Tambahan pendapat Atau pemikiran kalian Di kolom komentar Ya mungkin aja Disini ada pembela-pembela Naon Kurama ya Itu kan Dia dikasih misi Desastar juga Ya wajar panik Dia pertama kali Jadi desastar Ya silahkan lah Kalau kalian mau ngebela Dan juga misalkan Ada alasan-alasan logis Ya silahkan ya Tapi kalau misalkan Ya ini juga anda Masih ragukan Apalahkah mungkin Ini adalah bagian dari skrip Sengaja dibego-begoin Kayak gini si neonnya Makanya belum tau Tapi kalau misalkan Sekilas mendapat Nonton episode ini Ya seperti itu pak ya Menyebalkan gitu Oke lanjut Kita ngomongin Game Master lagi ya Akah Chirami Yang dilabrak Atau Trim Grilia Anti Kamenlaida Kita udah tau Karakter Chirami ya Emang kocak kayak gitu ya Tapi ketika udah Dilabrak kayak gini Posisi Danwi Bawa dia sebagai Game Master Yang ingin melindungi Acaranya gitu ya Yaitu design Grand Prix Dari ancaman luar itu Berasa kagak ada pak Dimana kan dia Wah mentingin Rating gitu ya Pengen drama-dramain Dan segala macem Tapi ketika ada Yang kayak gini tuh Kayak langsung Aduh kenapa sih Lu mincir gua gitu Jadi lu tuh udah ada power ya Dan bisa jadi Kamen Rider Tapi berasa gak ada Perlawanan sama sekali Disini Amah ini udah Tanda-tanda pergantian Game Master lagi Jangan-jangan nih ya Bagian ini ya Jadi ya Ini prediksi aja sih Girori dan Chirami Takutnya Takutnya jadi Panasan Atau kayak ikan Abis dikeluarin dari kolam Terhubung dengan Sang Dewi Pencipta Gambaran Sang Dewi Pencipta Kita juga diperlihatkan disini ya Berupa patung Ya seperti patung Dewi Suci gitu ya Dengan pilar-pilar Di sekelilingnya Jadi kayak kesan jadulnya Dan juga kesan-kesan Kayak abad pertengannya itu Dapet ya Tapi ya Anda percaya ya Ini bukan Patung ya Sekedar patung aja gitu ya Jadi Dewi Ke arah secara sakral Dengan Sang Dewi Pencipta Maksudnya gimana kan Kayak gini nih Jadi ada sebuah kesucian juga nih Dari Sang Dewi Pencipta Yang namanya juga Dewi Pencipta Sehingga ada komunikasi Yang memang dibuat secara khusus Untuk terhubung dengan Si Dewi Pencipta ini Soal ini juga Kita kesinambungkan juga Dengan makhluk-makhluk nih ya Yang ada di gate sejauh ini Yang kita belum tahu Mereka ini tuh Spesiesnya seperti apa Tapi jika nanti bisa Dieksekusi secara matang Bakalan mind-blowing soal ini ya Jadi soal dewa Soal apa ya Makhluk kasta tertinggi Ini gila sih ya Jadi Geeks itu Nggak sebatas hanya Kompetisi DGP aja Yang kecil gitu ya Jadi Sampai menyinggung Makhluk luar Bahkan Dewi-Dewi Dewa-Dewi juga gitu Wah gila sih Tapi dibarengnya juga Dengan teknologi masa kini Sebagai perantaranya Dan lain-lain Contohnya ini Vision Driver Ini gokil sih ya Gokil juga nggak bahasan anak tuh Belum lagi Jika di akhir episode Kalian perhatikan Soal rule yang dikuak Semua kinerja Yang ada di DGP Diatur melalui driver Milik Game Master Udah jelas sih Ini kenapa Si Beroba itu Juga berusaha ngerebut Yes Kita masih ngomongin Soal Vision Driver Disini Jadi sesakti itukah Driver satu ini gitu Mengatur semua kinerja Dan menjadi penghubung Dengan Dewi Pencipta Kalau kilas balik lagi Ke Girori Pas masih jadi Game Master Dan kita udah tau Beberapa teori Soal Vision Driver ini Yang soal Apa ya Semua kinerja itu Diatur dari situ Girori jadi berasa Bego banget sih Menurut Anda Jadi ini setiap Satu persatu teori itu Dikuak per episode Dan selalu jadi bahan Diskusi yang panjang nih Dari kemarinnya Dibahas-bahas Ana ya Mohon maaf nih sekali lagi ya Soalnya Ana gatel juga Tapi nggak apa-apa kan Diskusinya juga jadi seru kan Oke lanjut ya Secara mengejutkan Supporter Sponsor Sekaligus fans nih Setia dari Ukyo Ace Muncul disini Yaitu si Jin Nah bagian ini Yang membuat kita kaget Dan rame bener dah ya Kemarin tuh Gara-gara ini Jin itu berubah Menjadi kamarados Jin Jadi dia ini Alasan mengampirin Geroba Juga pasti beralasan ya Karena dia juga udah cerita Sama si Ace Di episode ini kan Dia itu udah ketemu Sama si Geroba ya Dan mengamati lah ya Dan ternyata Ketika si Geroba ini Beraksi Ngelabrak Game Master Si Jin ini juga Ikut beraksi Soal official name-nya Ini gimana sih Nulis kamaradernya ya Secara penulisan ya Yang ada pertanyakan ya Ada yang bilang Jean Nulisnya ya J-E-A-N Ada yang bilang Zin Z-I-I-N Terus ada yang bilang juga Jin G-E-N-E Gitu ya Ini bisa dibilang Tiba-tiba Tiba-tiba Dan malam kemarin juga Langsung keluar Anouncement Beberapa perilisan Item DX-nya Jadi Anda tuh Ada rencana Mau bahas Soal si Jin ini Dengan para Rider sponsor lain nih Yang bakal hadir Di video yang berbeda Karena bakalan panjang Dan bakalan jadi Pembahasan yang menarik Jadi ya Ditunggu saja Teman-teman ya Soalnya ini juga Udah rame nih Pembahasan untuk Episode kali ini ya Jadi kita pisah aja Kita fokus nanti Ke Rider-Rider sponsor Ya Sekarang kita komentarin dulu aja Dari handscreen-nya Sampai ke bentuk Rider-nya Jadi benar ya Soal kemarin Yang si Jin ini tuh Ketemu sama Beroba Dan menodongkan pistol Kenapa lo disini Katanya Pistol-nya ini Jadi handscreen Device-nya dia Jadi ini rider Dengan handscreen Device itu Pistol dan juga kartu Untuk belt tetep ada Ya tapi ya Kayak buckle biasa aja gitu ya Asal ada sabuknya gitu ya Si Kamer Rider ini Jadi pose handscreen-nya Juga terbilang ya Cukup simple Untuk sequence dan efeknya Ya lumayan lah ya Jadi kayak Blur-blur gitu Pixelated gitu dulu Terus tiba-tiba jadi Gitu Rider-nya ya Terus juga disitu Dilanjut Ada kayak fase Masuk blank form dulu gitu ya Atau entry form-nya dulu gitu Terus dia pake armor Nah terus Handscreen sound-nya juga Asik banget loh Menurut Anda ya Jadi kayak lagu-lagu Tekno Kalau kalian tau Game di HP Game rhythm Namanya apa ya Cyrus Apa? Cyrus Kira-kira itulah yang Gamenya pencet-pencet gitu lah Lagunya itu Rata-rata Tekno-tekno kayak gitu Nah kira-kira kayak gitu Teman-teman Secara bentuk sih ya Anda biasa aja Bukan ke arah-arah Benci apa gimana Tapi disini Anda berani bilang Si Kamar Rider 1 ini tuh Unik Jadi misalkan Ada yang protes Oh jelek kan Atau gimana lah Menurut Anda ini Bentuk Rider-nya itu Perwujudan yang pas Dimana jika benar Asal-usul si Jin ini tuh Adalah makhluk luar nih ya Dengan kasta tertentu Bahkan lebih dari manusia Ya konsep Rider seperti ini Ya masuk-masuk aja Simple Agak-agak mirip Alien Terus futuristik juga Dimana kan yang pas game Jamable ya Kalau gak salah kan Tiba-tiba kan masuk ke jamar area Tuh si Jin ya Lu ngapain disini gitu Jadi ini tuh kayak Ya gitu lah Kita itu anggapannya Dia makhluk spesies tertentu lah ya Jadi ya sangat pas gitu Perwujudannya gitu Dan secara konsep lah Pokoknya teman-teman ya Makanya Anda bilang ini unik Dan semua konsepnya itu Masuk kalau memang ke arah situ Dari hands-in sound Hingga bentuknya Hands-in soundnya juga Kayak apa ya Kayak creep Bukan creepy juga sih Kayak Tekno-tekno Futuristik Dan juga Alien gitu kan Jadi ya pas banget Menurut Ania Ini sangat-sangat bagus gitu Eksekusinya Ada yang bilang juga Katanya Sekilas kepalanya Mirip Rify kan Ya memang ya Secara sekilas ya Soalnya ya matanya kan kayak gitu Terus juga di bagian mulutnya Kayak gitu ya Jadi ada yang bilang Sampai ripen sih ya Keterlaluan ente ya Ripen apalagi Coba ripen-ripen ya Jadi untuk fight-nya Juga baru bisa kita saksikan Minggu depan guys Ya sayang sekali ya Udah pengen liat nih Dia beraksi Jadi aneh pro ya Kalau misalkan ditanyain Suka rider ini Apa enggak ya Karena ya itu Secara konsepnya Temen-temen ya Kalau memang Si Jin ini adalah Makhluk dengan spesies Tentu Perwujudannya pas Karena ini ridernya itu Mirip-mirip alien Oke Jadi untuk intensitas Mestinya sih naik banget sih Di episode minggu depan Mestinya ya Jadi kita bakal lihat Si Jin ini tuh beraksi Duet juga sama si Aceng ya Jadi Si sponsor dan juga si ridernya itu Duet ya Beraksi bersama-sama Terus juga Barowa juga sepertinya Terlihat bakalan berubah Sebenernya di episode ini Dia juga berubah ya Terlihat ya Pas gerebek Game Master Tapi kan ya Masih belum diliatin gitu Cuman langsung Kayak diitemin Atau langsung di Akalin sama scene apa gitu ya Soalnya beberapa kali Dia kan terlihat Ngeluarin driver juga kan Sama kayak si Jin juga Itu drivernya ya Jadi ditunggu Berarti buat episode 23 Minggu depan Dan juga pembahasan Anda Soal rider-rider sponsor Yang Anda janjikan tadi ya Akan jadi pembahasan Yang menarik pastinya Terima kasih banyak Yang sudah menyimak Bahas-bahas episode kali ini Cukup panjang juga Karena juga episodenya Menurut Anasia Dari segi Rame apa enggaknya Memang agak menurun ya Neon menyebalkan banget Soalnya ya Tapi kalian komentar aja Temen-temennya Pendapat dan juga Pemikiran kalian Di kolom komentar bawah Anda tunggu temen-temennya Nanti Anda bakal baca Dan juga misalkan Jadi referensi Buat nanti Kita bahas Rider-rider sponsor Ataupun episode Gids Minggu depan Terima kasih sekali lagi Yang udah menyimak Bahas-bahas ini Temen-temen jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Wassalam Bye-bye guys